11 Hewan Yang Jarang Dilihat Manusia Meski katanya air zaman sudah dekat dan bumi makin tidak bisa ditinggali, ternyata masih banyak misteri yang belum terkeluar dari tempat tinggal kita ini. Masih banyak tempat yang belum terjama atau bahkan dikenali di peta. Masih banyak juga suku perdalaman yang hidupnya selama ini selalu terpisah dari para dewan. Nah kali ini ada satu lagi misteri yang akan membuatmu terpanam. Berikut hewan-hewan luar biasa yang jarang sekali terlihat di muka bumi ini. Di samping fakta bahwa spesies ini tidak pernah terlihat sebelumnya, penampakan hewan-hewan ini sungguh unik dan membuat kamu kembali menghargai betapa hebatnya kreasi sang pencipta. The salp, plankton transparan, adalah pahlawan yang menyerap CO2 di lautan. Salp atau salpingo oporectomy adalah plankton yang mempunyai kulit dan tubuh transparan. Saking uniknya, kadang orang yang melihatnya di laut mengira itu bukan malu hidup, melainkan benda semacam plastik. Meskipun seringkali dicampakkan, jangan salah, salp ini pahlawan di lautan. Salp mengonsumsi CO2 dengan menyerap ketubuhnya yang transparan. Dengan demikian, karbon di lautan bisa berkurang berkat salp ini. Mungkin makin banyak ditemukan di permukaan karena level polusi CO2 di bumi semakin menjadi-jadi. Lobster berwarna cantik, The Serac Palser Papua memang menyimpan berjuda keindahan dan masih banyak misteri yang belum terungkap di sana. The Serac Palser adalah rahasia paling indah yang berhasil diungkap oleh ilmuwan Jerman, Christian Lachau pada tahun 2015 lalu. Serac Palser ini adalah lobster dengan cangkang berwarna gradasi merah muda, kola, ungu dan biru, dan banyak ditemukan di wilayah Hoa, dan minabuan, kepala burung Papua. Palser sendiri mempunyai arti cantik, diambil dari bahasa latin. Ili Pika, kelinci langka ini pernah dilihat di ujung pegunungan Jina. Ili Pika adalah hewan sejenis kelinci yang sudah lama ditemukan, namun karena susah dijumpai, maka tak banyak dokumentasi visual tentangnya. Setelah diusut, memang minimnya dokumentasi itu untuk menanggulangi kepunahan Ili Pika ini. Kalian yang ingin sekedar melihatnya di alam bebas, bisa kalian cari di distrik Ili di ujung barat Provinsi Xinjiang, Jina. Katak Pinocchio, hidungnya dapat berubah panjang. Papua yang eksotis memang tidak ada habisnya memberi hal-hal menacupkan. Satu lagi hewan unik di Papua, namanya katak pohon hidung lancip, dikenal juga dengan katak Pinocchio karena hidupnya yang bisa memanjang. Spesies katak ini ditemukan oleh Paulus Oliver di bagunungan Poja di Pulau Guinea Baru, Provinsi Papua pada tahun 2008. Uniknya katak Pinocchio itu memanjangkan hidungnya saat ingin memperoleh perhatian pasangannya. Tidak hanya itu, hidungnya juga memanjang saat merasa teranjang. Kelelawar putih dari Honduras Apa yang kamu bayangkan ketika melihat kelelawar putih yang mengemaskan itu? Jangan harap kamu bisa adopsi. Hewan yang cukup langka itu hanya dicumpai di Honduras, Panama Barat, atau di Costa Rica. Kelelawar ini memiliki bulu putih seperti salju, serta tangan, kaki, dan telinga berwarna kuning. Kelelawar putih Honduras hanya bisa hidup dengan mengonsumsi buah. Kura-kura albino dari China, kura-kura berjangkang lunak. Kura-kura biasanya punya cangkang atau tempurung keras. Beda dengan kura-kura albino dari China ini. Cangkangnya lunak seperti tulang muda, sayangnya karena keunikan tersebut, kura-kura itu jadi santapan manusia. Selain warnanya yang mengesankan, bentuk hidungnya juga unik seperti sedotan. Hidungnya lucu itu digunakan untuk penapas di dalam air. Yoda Bat, Kelawar Hidung Tagu Tahu kenapa diculuki Yoda Bat? Ternyata memang mukanya mirip jadi Master Yoda di film Star Wars. Sebenarnya yang membuat kelelawar ini terlihat aneh itu dari bentuk hidung tabungnya. Hewan pemakan buah ini ditemukan di Paguan Nogini pada tahun 2009. Monyet hidung pesek suka bersin-bersin kalau kehujanan. Apakah kalian mengira monyet di bumi memang kebanyakan pesek? Memang benar, tetapi kalian harus tahu monyet hidung pesek karena kepesekannya itu sampai bersin-bersin tiap kali hujan membasai tubuh monyet ini. Ulu di badannya berwarna hitam dan kerem di dadanya. Nah, ulu di kepalanya juga tidak kalah unik. Mohak hairstyle. Lumba-lumba merah muda dari Amazon Sebenarnya lumba-lumba merah muda habitatnya tidak hanya di sungai Amazon. Menurut beberapa sumber, lumba-lumba merah muda itu juga dijumpai di Amerika Utara, bahkan Hongkong. Warnanya yang merah muda itu bernyak menarik orang untuk berinteraksi dengannya. Namun ternyata lumba-lumba yang cantik itu tergolong susah atau kurang ramah dengan manusia. Belalang bermata pink Belalang bagi sebagian orang sangat mengganggu, bahkan sampai diusir karena dianggap haman. Tapi kalau melihat belalang yang satu ini bisa jadi malah kesem-sem. Belalang ini pertama kali ditemukan di Papua Nogini. Jangan salah sangka, ini bukan mainan atau boneka. Ini asli belalang bermata merah muda yang mempersona. Gurita Dumbu Pernah mendengar gurita Dumbu? Mungkin kedengarnya aneh di telinga kita, tapi memang itu namanya. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Lele Dumbu, nama Dumbu berasal dari toko animasi terkenal World Disney, Dumbu, tahun 1941. Sirip di gurita Dumbu memang mirip telinga gajah. Kebetulan toko Dumbu memang serupa gajah yang imun. Itulah 11 hewan unik yang jarang kamu lihat ataupun dengar. Banyak yang bilang hewan-hewan tersebut aneh atau menakutkan. Mungkin memang benar aneh dan menakutkan, tapi itu karena kita mungkin kurang terbiasa saja. Makanya biar kita lebih terbiasa, mari kita jaga biar tidak punah. Selain data tersebut, sebenarnya masih banyak sekali hewan atau spesies yang belum diungkap penampakannya di bumi ini. Masalahnya adalah, ketika banyak spesies baru ditemukan, semakin banyak pula ancaman atau risiko ekspulitasi yang mengarah pada kepunahan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih telah menonton!